Kita pasti punya tetangga, hidup dimanapun pasti kita punya tetangga. Jadi PR bagi kita adalah bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga. Sudah belum kira-kira tetangga kita merasakan kebaikan dari kita. Atau justru tetangga ada yang tidak kenal dengan kita. Salah satu mengukur kebaikan di dalam Islam itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang sangat baik kepada tetangga. Dalam adik Rasulullah SAW disebutkan, Siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Bahkan di dalam adik disebutkan ada 40 tetangga yang kita kenal dengan baik, kita biasa ngasih makan, mengucapkan salam, menolong tetangga-tetangga kita dalam kesulitan dan seterusnya. Jangan sampai ada tetangga yang sakit kita tidak mengerti, ada tetangga yang meninggal kita tidak mengerti. Nah mari kita perbaiki hubungan dengan tetangga kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang insya Allah semakin berkah hidup kita.